Puncak Bulan Hilang Ye Tian bergegas bersama Wen Seng dan Wen King. Sekilas, dia melihat Jiujian dan yang lainnya tergantung di pilar. Ekspresi Ye Tian sangat jelek. Wen Seng dan Wen King saling memandang dengan ekspresi aneh. Kakak senior, Ning Baixuan benar-benar membantu kami melampiaskan amarah kami. Sebenarnya, temperamen kakak Ye tidak buruk, hanya saja tuannya. Wen Seng menggelengkan kepalanya sedikit. Wen King tertawa dingin di dalam hatinya. Melihat Mahakaryan Ningki, sedikit senyuman muncul di matanya. Ye Tian tidak pergi dan menyelamatkan Jiujian dan yang lainnya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke tempat Penatua Ying berkultivasi dalam pengasingan. Begitu mereka bertiga tiba, Penatua Ying keluar dengan santai. Nak, ada apa? Penatua Ying terkekeh. Salam, Penatua Ying. Ye Tian memberi hormat dengan hormat. Wen Seng, Wen King menyapa Penatua Ying. Wen Seng dan Wen King juga buru-buru membungkuk. Sebelum mereka datang, mereka telah mendengar bahwa Penatua Ying adalah salah satu dari sedikit senior di sekte Suanjian. Senioritasnya bahkan lebih tua dari nenek moyang keluarga Wen mereka. Bahkan para penggarap tahap keabadian emas yang masih hidup mungkin tidak akan hidup selama lelaki tua di depan mereka ini, bahkan jika budidayanya tidak tinggi. Mereka tidak berani bersikap kasar dan mengabaikannya. Mereka hampir sama dengan mereka. Kalian berdua adalah saudara Wen, kan? Saya pernah mendengar cerita Anda, tapi sayang sekali kultivasi saya terlalu rendah, jadi saya tidak bisa banyak membantu. Ketika Wen kecil pertama kali memasuki sekte tersebut, sayalah yang secara pribadi membawanya masuk. Sayang sekali. Penatua Ying menghela nafas. Mendengar ini, Wen Seng dan pria lainnya tercengang. Senioritas orang tua ini sangat tinggi. Kalau begitu, ketika leluhur mereka baru saja memasuki sekte Suanjian, lelaki tua inilah yang bertindak sebagai pemandu dan membawa leluhur mereka melalui tiga tahap persidangan. Secara logika, sekte Suanjian seharusnya membantu klan Wen menyelidiki alasan pemusnahan mereka. Namun masalah ini ditekan oleh gurunya, dan para leluhur tahap keabadian emas lainnya tidak bisa berkata apa-apa, jadi mereka mengizinkan Wen Seng dan dua orang lainnya untuk tetap tinggal. Disekte Suanjian untuk saat ini, dan bersiap menunggu kelinci keluar. Keberadaan penyerang. Kata-kata Penatua Ying sepertinya mengejek tuannya, jadi Ye Tian merasa sedikit canggung. Senior Ying, kamu terlalu baik. Wen Seng mengungkapkan ekspresi sedih saat dia menangkupkan kedua tangannya. Omong-omong, Nak Ye, kamu tidak akan datang mencariku hari ini karena masalah murid-muridmu itu, kan? Penatua Ying terkekeh. Ye Tian tersenyum canggung dan berkata, Ying tua, murid-muridku yang tidak berguna telah dikalahkan oleh muridmu. Aku ingin tahu apakah Ying tua bisa maju dan memintanya untuk melepaskan mereka. Dengan cara ini, wajah puncak matahari emasku akan lebih baik. Jika tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa menyelamatkan wajah Golden Sun Pig saya. Puncak matahari emas akan menjadi lelucon Sekte Suanjian. Kamu salah. Bocah kecil Ye, murid penyapu itu bukan salah satu dari orang-orangku. Dia dari aula urusan luar. Kamu harus menceritakan hal ini kepada Huang Tong. Dia adalah ketua aula dari aula urusan luar, kan? Atau dia dipecat olehmu. Penatua Ying terkekeh. Ini. Ye Tian mengerutkan kening. Dia kemudian melirik ke arah Wen Seng dan Wen King dan berkata, Penatua Ying, keduanya kenal dengan murid penyapu itu. Saya ingin tahu apakah Anda boleh membiarkan mereka bertemu. Tidak masalah jika kamu ingin bertemu dengannya, selama kamu bisa menemukannya. Penatua Ying terkekeh. Bisakah dia menemukannya? Ye Tian sedikit terkejut. Mungkinkah murid penyapu itu telah meninggalkan Sekte Suan Jian? Kalau tidak, tidak ada alasan bagi Penatua Ying untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Huh, aku sudah tua. Aku lelah mengucapkan beberapa patah kata. Kalian bisa meluangkan waktu untuk menemukannya. Penatua Ying melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Ye Tian terdiam beberapa saat, lalu memandang Wen Seng, Saudara Wen Seng, bagaimana menurutmu? Saya sudah menggunakan kemauan spiritual saya untuk memeriksanya. Saudara Ning tidak ada di sini. Wen Seng menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, pikiran ilahi Ye Tian tiba-tiba melonjak seperti air pasang, dengan dia sebagai pusatnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyapu seluruh puncak bulan hilang luar dan dalam, tapi tidak ada jejak ningki. Saya tidak dapat menemukan masternya. Berdasarkan permintaan guru dan yang lainnya, saya tidak dapat mengambil sembilan pedang dan yang lainnya. Ekspresi Ye Tian menjadi semakin jelek. Saudara Ye, jangan khawatir. Saudara Ning seharusnya masih berada di Sekte Suanjian. Biarkan saja murid-murid puncak matahari emas mencarinya. Wen Seng tersenyum. Itulah satu-satunya cara. Selama sebulan penuh, Ye Tian tidak mendapat berita apapun tentang ningki, dan masalah puncak bulan hilang tidak hanya tersebar di sekitar selusin puncak gunung, tetapi lebih dari separuh Sekte sekarang mengetahuinya. Sembilan pedang dan yang lainnya telah menjadi bahan tertawaan. Kelompok demi kelompok murid Sekte Dalam dan Luar datang untuk melihat kebenaran masalah ini. Ketika mereka tiba di puncak bulan hilang, mereka memastikan bahwa sembilan pedang dan yang lainnya sama seperti rumor yang beredar, bahwa mereka telah dipukuli sedemikian rupa oleh seorang murid yang menyapu tanah, dan bahwa mereka bahkan telah digantung sebagai aperingatan kepada masyarakat. Rumor tersebut bahkan lebih akurat dan benar. Banyak murid Sekte Dalam dan Luar menjadi sangat ingin tahu tentang ningki, murid yang menyapu tanah. Cara dunia telah berubah. Bahkan para murid penyapu pun begitu ganas. Mereka bahkan menggantung kakak tertua dari pelataran dalam puncak matahari emas sebagai peringatan kepada masyarakat selama sebulan penuh. Kita benar-benar harus berhati-hati dalam masa depan. Mungkin ada guru tersembunyi di antara murid-murid penyapu yang kita temui. Menurutmu mengapa pemimpin puncak Iye masih belum bergerak? Itu benar. Secara logika, jika pemimpin puncak Iye secara pribadi datang untuk meminta seseorang, pemimpin puncak dari puncak bulan hilang yang lama seharusnya tidak bisa menghentikannya, bukan? Dalam hal budidaya, Big Lord Iye pasti lebih kuat darinya. Dalam hal senioritas, dengan terjadinya hal sebesar ini, apakah menurut Anda pemimpin puncak Iye dan yang lainnya belum membicarakan masalah ini? Dari awal hingga akhir, penguasa puncak-puncak bulan hilang yang lama tidak pernah muncul. Kalian seharusnya sudah menebak sesuatu, kan? Maksud Anda? Betul, para senior itu pasti sudah mencapai kesepakatan. Itu wajar, urusan generasi muda harus diselesaikan oleh generasi muda. Kalau mereka memukuli generasi muda maka generasi tua akan loncat keluar. Lalu di masa depan, kita murid sekte swanjian tidak perlu bersaing. Tidak bisakah kita langsung melaporkan identitas kita? Dengan cara ini, murid terkuat dari puncak matahari emas, sembilan pedang, telah dikalahkan. Maka yang tersisa adalah puncak dan dan puncak sungai dah, kan? He he, ku dengar mereka tidak dapat menemukan pelaku utamanya saat ini. Tidak ada yang tahu di mana murid penyapu itu bersembunyi. Jika mereka ingin membawanya pergi di siang hari bolong, mereka harus menunggu dia muncul. Saya mendengar bahwa banyak master puncak telah melarang keras murid mereka untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Dari sini terlihat bahwa kekuatan dari murid penyapu itu memang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan mereka sedikit takut. Titik. Kamu bahkan tidak tahu di mana dia berada, dan kamu masih punya wajah untuk datang menemuiku. Ye Rulong memandang Ye Tian dengan dingin. Guru, murid ini tidak kompeten. Saya telah mempermalukan guru. Kata Ye Tian dengan kepala menunduk. Selanjutnya, jangan bergerak lagi. Coba aku lihat metode apa yang dimiliki Jiang Kun. Seorang murid penyapu ya. He he, sepertinya aku harus bertemu dengannya secara pribadi dan melihat latar belakang seperti apa yang dia miliki. 2292 800 ribu, Ning Ki telah menghabiskan waktu 30 tahun dan menghabiskan hampir setengah dari bahan yang dibawa kembali oleh Ying Seng Suan. Dia membutuhkan 30 tahun lagi untuk menggunakan semuanya. Itu hanya sekitar 2 bulan di dunia luar. Dia tidak peduli jika Wang Tao dan yang lainnya akan dibunuh saat dia pergi. Jika Wang Tao dan tuan lainnya ingin menindas yang lemah dan membawa mereka kembali, Ning Ki tidak akan cukup bodoh untuk bertarung langsung dengan seorang kultifator tahap surgawi abadi. Setelah 30 tahun berikutnya, Ning Ki menjadi semakin mahir dalam memurnikan spirit jade pelet. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan jumlah pil yang dimurnikannya juga meningkat dari 30 menjadi 30. Lebih dari 55 ribu set bahan pemurnian pil semuanya telah dikonsumsi dengan imbalan hampir 1,7 juta spirit jade pelet kelas atas pada langkah pertama. Jika dunia luar mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Bahkan sekte pil Sungai Batu, yang mahir dalam pemurnian pil, akan memurnikan pelet diokroh bersama-sama selama satu tahun. Jumlah waktu yang mereka miliki hanya sebanyak ini, dan kualitasnya mungkin beragam. Ambil contoh sekte Suanjian, murid sekte Suanjian, selain murid yang menyapu lantai, murid sekte luar, murid sekte dalam, dan murid sejati dapat menerima sejumlah pelet diokroh dari sekte Suanjian setiap tahun, dan kebanyakan dari mereka adalah spirit jade pelet tingkat rendah pada langkah pertama. Pelet diokroh ini didistribusikan ke berbagai puncak gunung, dan guru puncak bertanggung jawab untuk mendistribusikannya. Namun karena perbedaan kekuatan antar puncak gunung, jumlah spirit jade pelet yang diperoleh tidak akan sama. Rata-rata, setiap murid akan dapat memperoleh setidaknya 100 spirit jade pelet tingkat rendah pada langkah pertama. Lebih dari 1 juta. Mengubah pelet diokroh tingkat rendah ini menjadi pelet diokroh kelas atas hampir sama dengan jumlah yang diproduksi Ningki kali ini. Itu setara dengan Ningki yang menghabiskan 2 bulan di dunia luar untuk memurnikan cukup pelet diokroh untuk dikonsumsi oleh 330 ribu murid sekte Suanjian selama setahun. Jika pelet diokroh ini dikonsumsi oleh 1 atau 2 orang, budidaya mereka pasti akan meningkat. Saat dia meninggalkan tempat latihan kultifasi teratas, Huayu, yang menjaga pintu, mendengar keributan itu. Melihat Ningki keluar dari pintu, dia menghela nafas lega. Ning senior, kakak tertua ingin bertemu denganmu. Ya, Ningki mengangguk. Ketika dia meninggalkan halaman, Wei Tian dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat Ningki. Mereka semua mempunyai ekspresi berbeda. Jiujian tampak sedikit bingung, sementara Wei Tian tampak terkejut. Selama periode waktu ini, murid-murid puncak dajiang telah datang beberapa kali dan memberitahu Wei Tian bahwa selama mereka menemukan Ningki, puncak dajiang akan mengirimkan murid untuk menantangnya. Sebelumnya, Wei Tian dan yang lainnya tidak bisa bertindak gegabuh. Wei Tian awalnya khawatir jika mereka tidak dapat menemukan Ningki, mereka harus bertahan di sini seperti monyet selamanya. Sekarang setelah Ningki muncul, dia akhirnya merasa seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya dan dia menghela nafas lega. Ningki tersenyum pada mereka dan berjalan menuju gua tempat tinggal Ying Zheng Xuan. Begitu Ningki pergi, Wei Tian segera berteriak ke arah hutan terdekat, cepat beritahu guru. Terjadi sedikit keributan di hutan, lalu beberapa sosok menerobos udara, melaju menuju ke arah puncak dajiang. Jangan khawatir, tunggu tuanku mengirim seseorang untuk menekan anak ini. Saat itu, kita bisa pergi dengan selamat. Wei Tian memandang Jiujian dan yang lainnya dan berkata. Jiujian tidak berkata apa-apa. Sebagai kakak laki-laki tertua dari sekte dalam Golden Sun Peak, dia tidak bisa menerima kejatuhan seperti ini. Tingkat kultifasi Wang Tao bahkan belum mencapai tahap keabadian duniawi, jadi dia sudah mati rasa karenanya. Kata-kata Wei Tian tidak menyebabkan dia bereaksi apapun, tetapi kakak senior keempat dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi antisipasi. Bagaimanapun, Jiang Kun, pemimpin puncak-puncak dajiang, adalah eksistensi tahap keabadian emas. Murid itu sedang menyapu lantai, mungkinkah? Benar, itu dia. Apakah kamu ingat seperti apa rupanya? Jika kamu bertemu dengannya di masa depan, ambil jalan memutar agar kamu tidak digantung di sini juga. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah seorang murid yang menyapu lantai. Kita semua bermartabat. Bermartabat apa, murid sekte dalam? Apakah kamu melihat apa yang terjadi pada Jiujian dan yang lainnya? Saya pikir kecuali Anda menjadi murid penerus, pihak lain mungkin akan sedikit takut. Banyak murid sekte Suanjian yang menonton dari jauh saling berbisik. Titik. Adik laki-laki Ning. Ketika Ying Zheng Xuan melihat Ningqi, matanya menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Ada seratus ribu pil Giyok Roh di sini. Kamu bisa menggunakannya untuk ditukarkan dengan ramuan spiritual atau untuk digunakan sendiri. Kakak perempuan tertua, silakan saja. Ningqi mengeluarkan cincin semesta dan menyerahkannya kepada Ying Zheng Xuan. Cincin alam semesta ini diberikan kepadanya oleh Ying Zheng Xuan. Sepuluh, seratus ribu. Ying Zheng Xuan tidak dapat mempercayainya. Dia mengambil cincin semesta dan memindainya dengan divine sensenya. Memang benar, dia melihat banyak pil Giyok Roh berbentuk bulat, dan aura di dalamnya menunjukkan bahwa semuanya adalah pil Giyok Roh kelas tertinggi tingkat satu. Seratus ribu pil Giyok Roh tingkat tertinggi sudah cukup untuk merevitalisasi puncak bulan hilang yang menurun. Ketika Ying Zheng Xuan memikirkan hal ini, Ningqi tiba-tiba menyadari bahwa ada energi spiritual abadi yang samar-samar memancar keluar dari dasar puncak bulan hilang. Meski tidak banyak, namun sangat membantu puncak bulan hilang yang hampir kehabisan energi spiritual. Membantu. Ini seperti seorang musafir di gurun pasir yang tidak minum air selama beberapa hari dan menemukan mata air jernih. Ningqi dan Ying Zheng Xuan menyadarinya pada waktu yang hampir bersamaan, diikuti oleh Fan Zheng dan murid Moon Missing Peak lainnya. Puncak bulan hilang telah direvitalisasi. Saudara muda Ning, terima kasih. Ying Zheng Xuan menangkupkan tangannya ke arah Ningqi dengan sungguh-sungguh. Ini. Ningqi memiliki tatapan aneh di matanya. Mengapa puncak bulan hilang tiba-tiba direvitalisasi? Apakah itu karena dia telah memberi Ying Zheng Xuan 100 ribu pil roh Giyok? Saudara muda Ning, tahukah kamu? Langit percaya bahwa puncak bulan hilang kita dapat bangkit kembali, dan secerca harapan ini diberikan kepada kita oleh mereka. Ying Zheng Xuan tahu bahwa Ningqi sedikit ragu. Semua orang di dunia abadi harus mengetahui hal ini, bukan? Jika tanah suci budidaya menurun, maka pada saat yang sama, surga akan mengambil kembali semua yang telah mereka berikan. Sangatlah normal jika gunung itu menjadi gunung tandus dalam semalam. Dan sebaliknya. Dao surgawi dari alam surgawi benar-benar peduli dengan hal-hal seperti itu. Memang tidak ada bandingannya dengan tempat lain. Mata Ningqi bergerak sedikit. Jika apa yang dikatakan Ying Zheng Xuan benar, maka dia, Ying Zheng Xuan, dan makhluk abadi lainnya hampir selalu berada di bawah pengaruh Dao surgawi. Harapan Old Ying menunduk ke tanah, jejak nostalgia di matanya. Dia belum pernah melihat harapan seperti itu selama bertahun-tahun. Hampir pada saat yang sama, semua Dewa Mas di Sekte Suan Jian memandang ke puncak bulan hilang dengan ekspresi berbeda. 2293 Selain Fan Zheng dan yang lainnya yang telah lama tinggal di puncak bulan hilang, orang-orang lainnya, termasuk Sembilan Pedang dan murid Sekte Suan Jian yang datang untuk menonton pertunjukan, tidak memperhatikan hal ini sedikitpun. Mengubah energi spiritual di puncak bulan hilang menjadi sedikit lebih padat. Benar-benar penuh dengan kehidupan. Apakah surga mengira puncak bulan hilang punya peluang untuk bangkit kembali? Mata Ye Rulong bergerak sedikit. Dia menoleh dan melihat tiga sosok datang satu demi satu. Salah satunya adalah Jiang Kun, dan dua lainnya juga Dewa Mas. Apakah Ying Zizai kembali? Jiang Kun bertanya pada Ye Rulong. Dua orang lainnya memandang puncak bulan hilang dengan sungguh-sungguh. Mereka memindai dengan Divine Sense mereka, tetapi tidak menemukan aura Golden Immortal. Namun, ketika Divine Sense mereka melewati Jiujian dan yang lainnya, mereka memandang Ye Rulong dan Jiang Kun dengan aneh. Ying Zizai tidak kembali. Jika itu dia, kiroh dari puncak bulan hilang akan meningkat setidaknya sepuluh kali lipat. Ye Rulong berkata dengan ringan. Lalu apa yang terjadi? Jiang Kun mengerutkan kening. Seharusnya itu mereka, salah satu dari dua Dewa Mas lainnya menunjuk ke arah Jiujian dan yang lainnya. Saya pikir ini adalah jebakan yang dibuat oleh Penatua Ying untuk menipu surga. Mereka sudah lama berada di sini, bukan? Para murid sekte dan bahkan murid saya sedang mengobrol tentang hal ini. Mungkin inilah sebabnya langit dapat melihatnya. Puncak bulan hilang berpotensi bangkit kembali. Jika itu masalahnya, Penatua Ying telah berusaha keras. Ye Rulong, Jiang Kun, Demi Dia, jangan terlibat dalam masalah ini. Dewa Mas lainnya tersenyum. Huff, aku tidak bermaksud untuk terlibat sejak awal. Biarkan sisanya menyelesaikannya sendiri. Rasa bangga muncul di mata Ye Rulong. Omong-omong, orang itu adalah Ning Beixuan. Murid yang menyapu lantai. Sesosok dengan tenang berjalan melewati Wang Tao dan yang lainnya, bersiap untuk kembali ke halaman. Ye Rulong dan tiga Dewa Emas lainnya semuanya melihat sosok itu. Bagaimana menurutmu? Manusia awal yang abadi. Dia memang manusia abadi awal. Kecuali dia memiliki item Tao khusus, dia tidak bisa bersembunyi dari mata kita. Manusia abadi masa awal bisa mengalahkan murid Agung Rulong hingga mencapai kondisi seperti itu. Jiang Kun, Wei Tian adalah murid pribadimu, bukan? Anda harus tahu seberapa kuat dia. Dia hanyalah seorang Dewa Duniawi awal. Bahkan jika dia memiliki artefak Tao, apakah dia mampu mengalahkan Wei Tian? Jangan katakan lagi, jika kamu ingin tahu latar belakangnya, tidak bisakah kamu bertanya padanya saja. Ye Rulong mencibir. Detik berikutnya, dia bergerak sedikit dan muncul di hadapan Ningki. Ketika Jiujian dan yang lainnya melihat ini, mereka terkejut dan kemudian sangat gembira. Grandmaster ada di sini. Grandmaster datang untuk membalaskan dendam kita. Wajah Wang Tao yang tak bernyawa akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Dia memandang Ye Rulong dengan penuh harap, berharap melihat Ye Rulong membunuh Ningki dengan satu pukulan di saat berikutnya. Kemudian, Jiang Kun dan dua lainnya muncul satu demi satu. Wei Tian dan Lubing menjadi bersemangat saat melihat Jiang Kun menguasai. Diam. Jiang Kun berteriak dengan dingin. Lalu, dia mengabaikan Wei dan Tian dan memandang Ningki dengan senyum tipis di wajahnya. Itu, Nenek Moyang Ye, dan Nenek Moyang Jiang, His, Nenek Moyang Namong dan Nenek Moyang Murong juga ada di sini. Berapa banyak Dewa Emas yang ada di Sekte Suanjian kita? Empat di antaranya datang hari ini. Jangan bilang mereka di sini untuk Ning Beik Suan. Dia hanyalah murid penyapu terkuat dalam sejarah. Ekspresi murid Sekte Suanjian di sekitarnya berubah menjadi serius saat mereka memandang dengan hormat ke arah Ye Rulong dan yang lainnya. Mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka bertanya-tanya apakah Ye Rulong dan tiga Dewa Emas lainnya ada di sini untuk menekan murid yang sedang menyapu lantai. Kamu adalah Ning Beik Suan. Kata Ye Rulong dengan tenang. Ning Ki memandang Ye Rulong, lalu Jiang Kun dan dua lainnya. Dia tersenyum dan mengangguk, saya memang Ning Beik Suan. Salam, senior. Sikap Ning Ki tidak merendahkan atau sombong. Dia tidak sombong dan tidak takut. Mata Ye Rulong dan tiga lainnya bergerak sedikit. Jika pihak lain benar-benar seorang Dewa Duniawi tahap awal, maka bisa dikatakan bahwa dia telah melihat keberadaan yang lebih kuat dari mereka. Kalau tidak, mereka berempat belum pernah melihat Dewa Duniawi tahap awal yang bisa menghadapi Dewa Emas tanpa mengedipkan mata. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata Ye Rulong dengan tenang. Senior Ye, kita bertemu beberapa waktu lalu. Ning Ki tersenyum. Mem, kamu datang bersama dua saudara kandung dari klan Wen. Kalau begitu, kita memang pernah bertemu sebelumnya. Ye Rulong mengangguk. Kenyataannya, dia bahkan tidak mengingat Ning Ki. Hari itu, hanya Wen Seng dan Wen King yang menarik perhatiannya. Bakat mereka dianggap di atas rata-rata di sekte Suan Jian. Mereka telah menembus tahap awal surgawi abadi pada usia yang sangat muda dan memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Emas di masa depan. Tahukah kamu bahwa ini semua adalah cucuku? Apakah kamu mencoba mempermalukanku dengan menggantung mereka di sini? Ye Rulong menunjuk ke arah Jiujian dan yang lainnya. Jiang Kun dan dua lainnya memandang Ning Ki dengan senyum tipis. Mereka ingin melihat bagaimana jawaban Ning Ki. Atau Ning Ki memandang Jiujian dan yang lainnya. Jadi mereka adalah murid agung senior Ye. Aku tidak tahu. Sudut mulut Ye Rulong terangkat. Namun, akan selalu ada pemenang dan pecundang di sekte ini. Jika senior Ye ingin membawa beberapa kembali, bibir Ning Ki membentuk senyuman mengejek. Kalau begitu, tolong. Apakah kamu memiliki ketidakpuasan di hatimu? Kata Ye Rulong sambil tersenyum tipis. Apa yang membuat kamu merasa tidak puas? Ning Ki melirik Jiujian dan yang lainnya. Melihat ini, semua orang bisa melihat jejak penghinaan yang tersembunyi di mata Ning Ki, seolah-olah dia bahkan tidak melihat Jiujian dan yang lainnya sebagai lawan. Anak ini memang sombong seperti rumor yang beredar. Jiang Kun menyipitkan matanya. He he, kami orang-orang tua tidak berencana ikut campur dalam urusan kalian junior. Namun, saya ingin tahu, sebelum Anda memasuki sekte Suanjian, Anda berasal dari sekte mana? Ye Rulong mencibir. Saya tidak ingat. Ning Ki tersenyum. Apakah kamu benar-benar tidak ingat? Atau kamu pura-pura tidak ingat? Saya punya metode yang bisa membuat Anda ingat. Ye Rulong tertawa dan mengulurkan tangan untuk meraih kepala Ning Ki. Pada saat ini, Ning Ki merasakan bahaya yang luar biasa. Di saat yang sama, tato naga perak di tubuhnya tampak sedikit memanas. Bocah Ye, apa yang kamu lakukan? Teriakan keras terdengar dari jauh. Ying Zheng Suan mendukung Pena Tua Ying dan muncul di belakang Ye Rulong dan yang lainnya. Gerakan Ye Rulong juga terhenti, dan dia menarik tangannya dengan senyuman palsu. Tuan Puncak. Fan Zheng dan yang lainnya buru-buru maju dan membungkuh. Tuan Puncak Tua akhirnya muncul. Hem, sepertinya rumornya sama, dia masih dalam tahap awal surga abadi. Kalau begitu, umurnya seharusnya tidak banyak lagi, kan? 2.294 Ning Ki memandang Pena Tua Ying, dan Ying Zheng Suan menganggup padanya, lalu menatap Ye Rulong dengan dingin. Sedikit lagi. Mata Ning Ki bersinar dengan keseriusan. Bukan ilusi bahwa tato itu menjadi panas. Panas sekali, seolah ada sesuatu yang akan keluar dari tato naga peraknya. Apakah itu pedang pembunuh naga? Atau apakah itu naga perak? Ataukah cakar naga yang muncul di haoran star? Jika Ying Zheng Suan dan Ying Zheng Suan tidak tiba tepat waktu, apakah Ye Rulong, seorang dewa emas, akan dihancurkan? Ning Ki merasa itu sangat disayangkan, tapi untungnya, jika Ye Rulong benar-benar hancur di sini, maka dia tidak perlu melakukan tugas mempelajari ilmu pedang penghancur emosi. Apakah dia bisa melarikan diri dari sekte Suan Jian atau tidak adalah sebuah masalah? Berat Ye, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu datang ke puncak bulan hilang sebagai tamu? Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorangpun di sini ketika anakku tidak ada di sini? Pena Tua Ying terkekeh. Tidak tidak tidak. Jiang Kun dan dua lainnya tertawa canggung. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Senioritas Pena Tua Ying terlalu tinggi, dan dia memiliki seorang putra abadi emas, Ying Zizai, yang kehidupan atau kematiannya tidak diketahui. Saat menghadapi surga abadi awal seperti Pena Tua Ying, mereka hanya bisa tersenyum padanya. Mereka tidak bisa memperlakukannya seperti surga abadi biasa. Ye Rulong tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tidak, menurutku kalian sangat berani. Apa menurutmu puncak hilang bulan milikku adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Bocah Ye, Bocah Jiang, apa yang kita katakan saat itu? Biarkan generasi muda mengurus masalahnya sendiri. Kalian berdua sudah tidak muda lagi, dan sekarang kalian ingin menghadapinya secara pribadi. Puncak bulanku yang hilang. Seorang murid penyapu. Mata Pena Tua Ying menunjukkan sedikit ejekan. Pena Tua Ying salah paham. Jiang Kun tersenyum pahit. Salah paham. Bocah Ye, apa yang akan kamu lakukan tadi? Pena Tua Ying memandang Ye Rulong. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kita akan mencari leluhur Suan Jian untuk menghakimi. Meskipun tulang-tulangku belum dikuburkan, ketika aku mati, kurasa cucu perempuanku dan murid-murid dari puncak hilang bulan menang. Tidak punya tempat tinggal, kan? Kakek, kamu tidak akan mati. Kata Ying Zheng Xuan. He he, aku sudah berada di usia di mana aku mengetahui takdirku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kapan aku akan mati. Jangan khawatir, setelah hidup sekian lama, saya sudah melupakannya. Pena Tua Ying terkekeh dan menepuk punggung tangan Ying Zheng Xuan. Setelah dia menyebutkan pedang misterius orang tua, ekspresi Ye Rulong dan yang lainnya berubah. Namong dan Murong tidak merasakan apa-apa karena mereka tidak terlibat dalam masalah ini, dan tidak ada murid mereka yang digantung dipilar oleh Ning Qi. Mereka memandang Jiang Kun dan Ye Rulong dengan sombong. Elder Ying, tidak perlu mencari Patriark Xuan Jian untuk masalah sekecil ini, kan? Ye Rulong tersenyum dan melirik Ning Qi. Adik, apakah kamu mempunyai penyakit atau nyeri? Sakitnya itu di sini. Ning Qi menunjuk ke lututnya. Ekspresi Ye Rulong berubah. Orang-orang lainnya juga memandang Ning Qi dengan tercengang. Ye Rulong jelas sedang mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan ini, tapi Ning Qi berbohong. Anak ini. Pena Tua Ying mengutuk dalam hatinya. Dia kemudian menunjuk ke arah Ye Rulong dan berkata, apakah kamu baru saja menakutinya? Betapa tidak tahu malunya Anda menindas yang lemah. Jangan berpikir untuk meninggalkan puncak kekurangan bulanku dengan mudah hari ini. Tunggu leluhur Suan Jian untuk menilai. Apakah kamu yakin di sini sakit? Ye Rulong memandang Ning Qi dengan aneh. Ya. Ning Qi mengangguk. Ada 10 pil pembersih roh di sini. Itu adalah pil penyembuhan tahap kedua tingkat rendah. Itu cukup untuk menyembuhkan lukamu. Ye Rulong melempar botol porselen, berbalik, dan pergi. Kali ini, dia tidak memperhatikan Pena Tua Ying, dia juga tidak memanggil Jiang Kun dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Ye Rulong tahu bahwa jika Pena Tua Ying menggunakan senioritasnya untuk menarik kembali kata-katanya, dia mungkin harus membayar lebih dari sekadar sebotol pil pembersih roh. Tentu saja, jika dia membawa masalah ini ke Patriark Suan Jian, dia akan tahu bahwa Patriark Suan Jian akan membantu Moon Leking Peak. Apakah Patriark ia telah diperas? Sepertinya, para murid sekte Suan Jian di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ketika Jiu Jian dan yang lainnya melihat ini, mereka sudah menutup mata. Tampaknya Ye Rulong pun tidak bisa menyelamatkan mereka kali ini. Mereka hanya bisa berharap bahwa beberapa anggota generasi muda dari Puncak Dajiang atau Puncak dan akan mampu menekan Ningki. Membuka. Pada titik ini, bahkan jika Ningki menyuruh mereka pergi, mereka tidak akan berani pergi. Tentang ini, Tetua Ying, kami juga akan pamit. Jiang kun tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kalian berdua berbeda dari mereka. Karena kalian di sini, tinggallah lebih lama lagi. Pena Tua Ying memandang Namong dan Murong. Tentang ini, masih ada masalah kecil yang harus kita selesaikan. Namong dan Murong tersenyum canggung. Ayo, ayo, tidak akan mudah bagimu untuk datang ke puncak kurangnya bulanku di masa depan. Pena Tua Ying melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Itu adalah. Keduanya tertawa datar dan mengangguk. Ketika mereka pergi, mereka dengan sengaja melihat ke arah Ningki. Namong mentransmisikan suaranya, Nak, kamu pemarah. Jika kamu tidak ingin tinggal di puncak kurangnya bulan di masa depan, datanglah ke puncak pedang ilahiku. Tanpa menunggu jawaban Ningki, sosok Namong juga menghilang ke Cakrawala. Adik Junior Ning, ini adalah kakekku, dan juga pemimpin puncak dari puncak kurangnya bulan kita saat ini. Ying Zheng Xuan kemudian memandang Ningki dan memperkenalkan. Namaku Ning Beixuan. Salam, pemimpin puncak. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Pena Tua Ying diam-diam mengamati Ningki sejenak. Dia hanya mengucapkan satu kalimat sebelum berbalik dan pergi. Jangan melangkah terlalu jauh. Saudara muda Ning, tidak apa-apa. Dengan bantuan kakekku, Ye Rulong dan yang lainnya tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Ying Zheng Xuan tersenyum pada Ningki. Ningki telah memberinya seratus ribu pil biok spiritual, yang semuanya merupakan pil peringkat satu kelas atas. Selain itu, mereka telah merevitalisasi puncak kekurangan bulan. Selain rasa ingin tahunya, dia juga berterima kasih kepada Ningki. Kakak senior, saya akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk menemukan lebih banyak resep obat mujarab dan bahan spiritual untuk ditukar dengan pil giyok spiritual. Ningki tersenyum. Mata Ying Zheng Xuan berbinar dan dia mengangguk. Ketika Ningki memasuki halaman dan Ying Zheng Xuan pergi, puncak kurangnya bulan sepertinya telah kembali tenang. Namun, mata banyak orang tertuju pada botol porselen yang ditinggalkan oleh Ye Rulong. Saudara muda Ning, saya lupa mengambilnya. Fan Zheng berjalan ke pintu masuk halaman dan berteriak. Aku tidak menginginkannya lagi. Suara acuh-ta'acuh Ningki datang dari dalam. Dia tidak menginginkannya lagi. Dia tidak menginginkan pil pembersih roh peringkat 2. Fan Zheng tercengang. 2295. Tidak lama kemudian, Ye Tian bergegas bersama Wen Zheng dan Wen Qing. Pada saat yang sama, Ningki menghilang dari ruangan dan pergi ke tempat latihan kelas atas. Di mana dia? Kenapa dia tidak ke sini lagi? Ye Tian mengamati area itu dengan kemauan spiritualnya dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia telah menerima kabar bahwa Ningki berada di puncak bulan hilang dan dia bergegas mendekat. Sekarang, dia pergi lagi. Di mana muridnya menyapu lantai. Ye Tian menunjuk ke arah Fan Zheng dan bertanya. Fan Zheng tenggelam dalam kebahagiaannya. Pil pembersih roh tahap kedua dapat ditukar dengan tujuh atau delapan pil roh Giyok tahap pertama tingkat rendah. Setiap orang mendapat untung kecil. Tiba-tiba mendengar suara Ye Tian, Fan Zheng tertegun sejenak. Setelah melihat dengan jelas siapa Ye Tian, dia dengan hormat memberi hormat dan berkata, Tuan Puncak Ye, instruksi apa yang Anda punya? Tanda tanya petik 2. Izinkan saya bertanya, di mana muridnya menyapu lantai. Di mana Ningbeiksuan. Ye Tian mengerutkan kening. Fan Zheng memasang ekspresi aneh dan memberitahu Ye Tian apa yang terjadi. Ye Tian melihat botol porselen di tangan Fan Zheng dan wajahnya menjadi pucat. Ye Tian tidak menyapa Wen Zheng dan Wen King. Dia terbang menuju ke arah eliksir pik. Saya tidak menyangka bahwa Patriark abadi emas akan diperas demi sebotol pil pembersih roh. Wen King tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang ketika mendengar bahwa Ye Rulong harus meninggalkan sebotol pil pembersih roh untuk melarikan diri. Adik ketiga. Wen Zheng memandangnya dengan nada mencela. Bahkan jika dia ingin mengejek Golden Immortal Patriarch, dia tidak boleh melakukannya di depan umum. Jika pihak lain mendengarnya, akan ada masalah. Baiklah. Wen King memutar matanya ke arah Wen Zheng dan tersenyum pada Fan Zheng. Saat Ningbeiksuan muncul, katakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya. Oke. Fan Zheng mengangguk. Dia memiliki pemahaman tentang identitas Wen King. Puncak ranguan. Menguasai. Ye Tian memandang Ye Rulong dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah tuannya senang atau marah. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Fan Zheng, dia berpikir bahwa tuannya pasti sedang dalam keadaan sangat marah. Kembalilah. Jangan ikut campur dengan urusan Mun Mi Singpik di masa depan. Ye Rulong berkata dengan lemah. Tuan, saya. Jiujian sudah digantung di sana. Apakah kamu punya murid luar biasa dari puncak matahari emas yang bisa pergi ke puncak bulan hilang dan merebutnya kembali? Ye Rulong bertanya dengan tenang. Ye Tian tampak malu. Apakah ada orang lain? Kalau begitu, aku sendiri yang akan menangani masalah ini. Ye Rulong berkata dengan ringan. Tuan, murid akan pergi. Ye Tian berbalik dan pergi. Dalam hatinya, dia membenci Ningki. Biasanya, dengan kepribadiannya, dia jarang melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Namun, kali ini, dia berulang-kali mengecewakan Ye Rulong. Dia bahkan membuat Ye Rulong kehilangan muka di Mun Le Kingpik. Suasana hati Ye Tian sedang buruk, jadi dia secara alami memikirkan Ningki. Jika bukan karena Ningki, bagaimana Ye Rulong bisa begitu kecewa padanya? Tidak lama setelah Ye Tian pergi, Ye Rulong mengumpulkan semua murid sekte dalam dari puncak eliksir. Dia juga memiliki beberapa murid warisan di bawahnya. Namun, jika dia menggunakan murid warisannya untuk masalah seperti itu, tidak ada bedanya dengan meminta Ye Tian untuk menekan Ningki. Lebih dari 30 aura abadi bumi berdiri dengan hormat di depan Ye Rulong. Siapapun yang bisa menekan murid besar dari puncak kurangnya bulan, aku akan merekomendasikan dia untuk menjadi murid warisan di angkatan berikutnya. Kata Ye Rulong dengan tenang. Kemudian, dia berbalik dan pergi, meninggalkan sekelompok murid sekte dalam yang terkejut. Di tempat latihan kelas atas, Ningki menelan pil giok spiritual satu persatu seolah-olah itu gratis. Manusia abadi tahap awal yang normal hanya dapat meminum paling banyak satu pil giok spiritual. Lebih dari itu, tubuh tidak akan mampu menerimanya. Namun, Ningki berbeda. Dia meminum lebih dari 100 pil sekaligus. Ki abadi yang agung terus bertabrakan di tubuhnya dan dengan cepat diserap oleh Ningki. Adapun Ki abadi yang tidak dapat dia serap tepat waktu, itu akan diintegrasikan ke dalam tubuh Ningki untuk memurnikan tubuhnya. Namun, efek dari Ki abadi tidak sebanding dengan efek dari Ki iblis. Tubuh Ningki tidak banyak membaik. Namun, Ki abadi di meridiannya terus meningkat. Dalam sekejap mata, Ningki telah berada di tempat pelatihan kelas atas selama hampir 100 tahun. Dalam 100 tahun ini, dia telah mengonsumsi 1,6 juta pil giok spiritual. Pada saat ini, Ki spiritual di meridian abadi Ningki sangat kaya. Jika dulu sungainya kecil, sekarang akan menjadi sungai yang panjang. Namun, itu masih belum cukup untuk mengisi imortal meridian. Itu baru mencapai sepertiga. Mengonsumsi lebih banyak pil giok spiritual tidak akan memberikan efek apapun. Ningki tahu bahwa dia telah mencapai tahap awal manusia abadi. Dia hanya berjarak setengah langkah dari tahap menengah manusia abadi. Seharusnya tidak ada terobosan apapun dalam keterampilan naga gajah penjara dan sembilan gerbang tersembunyi batin dalam waktu singkat. Namun, selama aku mencapai tahap menengah keabadian manusia, kekuatanku akan meningkat. Meskipun aku tidak akan mencapai terobosan apapun dalam keterampilan naga gajah penjara dan sembilan gerbang tersembunyi batin dalam waktu singkat. Sebanding dengan Celestial Immortal, setidaknya aku bisa mengalahkan seseorang seperti sembilan pedang dengan satu atau dua pukulan. Meskipun kekuatan tempur Ningki sebanding dengan Dewa Bumi di lingkaran besar, jarak antara Dewa Bumi dan Dewa Surgawi benar-benar berbeda dari kesenjangan antara Dewa Manusia dan Dewa Bumi. Kesenjangannya sangat besar. Jika dia ingin melawan Celestial Immortal, Ningki curiga dia harus menerobos ke tahap awal Earth Immortal. Kesenjangan seperti itu hanya akan semakin besar seiring kemajuannya. Jelas sekali, ketika Ningki mencapai alam abadi surgawi, dia hanya bisa bertarung dengan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Ini tidak memperhitungkan sembilan gerbang tersembunyi batin. Jika dia bisa menerobos ke pintu kesembilan dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, itu akan menjadi pemandangan yang berbeda. 300 tahun Gelombang ki abadi yang beberapa kali lebih agung dari sebelumnya melonjak keluar dari tubuh Ningki. Itu berubah menjadi awan dan bertahan di sekitar Ningki. Saya akhirnya berhasil menerobos. Ningki menghela nafas lega. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bertanya-tanya apakah dia telah bereinkarnasi ke tubuh yang salah di kehidupan sebelumnya. Dulu di daratan tengah, bakatnya hanya rata-rata. Namun di dunia abadi, Zhao Tong jauh lebih baik darinya. Butuh waktu 300 tahun baginya untuk menerobos dunia kecil. Jika bukan karena tempat latihan, tidak akan lama lagi dia akan dilampaui oleh mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Ditambah waktu dia meminum pilgiyok spiritual, lebih dari satu tahun telah berlalu di dunia luar. Tapi Ningki tidak berencana keluar. Masih ada sekitar 1,2 juta pilgiyok spiritual yang tersisa. Jika dia mengambil semuanya, dia setidaknya harus mampu menstabilkan tingkat kultivasinya saat ini dan mencapai puncak alam abadi manusia tingkat menengah. Ningki mengulurkan tangannya dan lebih dari 100 pilgiyok spiritual muncul di tangannya. Ningki menelannya dalam satu tegukan. Kita sudah tergantung di sini selama dua atau tiga tahun, kan? Kondisi Bai Jing dan Liu He berangsur pulih dalam dua atau tiga tahun ini. Saat ini, mereka memiliki kemampuan untuk meninggalkan pilar ini. Bagaimanapun, Ningki tidak memasang mantra pembatas apapun. Tapi bahkan Jiujian dan yang lainnya tidak pergi tanpa izin. Bagaimana mereka berdua berani pergi? Orang itu tidak muncul selama ini karena dia ingin menggantung kita lebih lama lagi. Selama ini, kakak-kakak dari puncak dan dan puncak daji yang telah datang berkali-kali, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Liu He berkata dengan wajah seram. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berdua, serta Jiujian dan murid sekte dalam lainnya, telah hidup seperti setahun. Hampir semua murid sekte Suanjian datang untuk melihatnya. Selain itu, ada rumor bahwa Ye Rulong bersedia mengambil posisi murid penerus untuk masalah ini. Hal ini membuat banyak murid sekte dalam merasa seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, namun sayangnya, tidak satupun dari mereka dapat menemukan keberadaan Ningki. 2296 Jiujian, Wang Tao, Liu He, Bai Jing, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Ningki. Dua hingga tiga tahun telah berlalu, tetapi kebencian mereka terhadap Ningki di dalam hati mereka tidak hanya memudar, tetapi malah semakin dalam. Namun, mereka tidak begitu marah seperti pada awalnya. Kebencian tersembunyi di dalam hati mereka, dan tidak ada yang terlihat di permukaan. Sama. Ning, Beik Suan, serangkaian teriakan datang dari segala arah. Kemudian, seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, lebih dari selusin pedang terbang menusuk Ningki pada saat yang sama dan dari sudut yang berbeda. Aura pada pedang terbang ini sangat berat, dan peringkat rendah berada di atas peringkat menengah. Terlebih lagi, keberadaan yang mengendalikan pedang terbang memiliki basis budidaya. Sama seperti Wang Tao, dia berada pada tahap awal Earth Immortal. Berengsek. Mengapa ada begitu banyak orang yang memperebutkan kepala ini? Jangan bertengkar denganku. Aku akan mendapatkan posisi murid warisan itu. Huff. Mari kita lihat siapa anda. Jangan bertengkar denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Selain menjaga pemahaman diam-diam tentang pembunuhan Ningki, sekelompok orang yang tiba-tiba menyerang diam-diam berada dalam hubungan kompetitif. Ningki sedikit mengernyit, lalu menjentikan jarinya beberapa kali. Selusin pedang terbang hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka bisa menyentuh Ningki. Setegup darah muncrat dari tubuhnya. Darah muncrat dari mulut mereka. Seseorang menawarkan posisi murid warisan sebagai hadiah untuk kepalaku. Sudut bibir Ningki sedikit melengkung. Aura samar dari ahli tahap keabadian duniawi tingkat menengah terpancar dari tubuhnya. Dia telah mengkonsumsi semua pil giok spiritual yang tersisa. Perkiraan Ningki salah. Lebih dari satu juta pil giok spiritual tidak cukup baginya untuk mencapai puncak tahap keabadian duniawi tingkat menengah. Jika dia hanya mengandalkan kultivasi, dia harus tinggal di tempat pelatihan kelas atas selama ribuan tahun. Ningki tentu saja tidak akan menyianyiakan waktu ini. Dia memilih untuk keluar dan melihat berapa banyak ramuan yang telah disiapkan Ying Zheng Xuan. Seharusnya ada obat mujarab yang lebih kuat dari pil giok spiritual. Begitu dia melangkah keluar, dia dikepung oleh selusin kultivator earth immortal tahap awal dan akhir. Mungkinkah mereka lupa bahwa dia bahkan bisa menekan dewa bumi puncak seperti Jiujian? Baru setelah dia mendengar argumen mereka, Ningki menyadari bahwa seseorang menawarkan posisi murid warisan sebagai hadiah. Sangat kuat, kita bukan tandingannya meskipun kita bergabung. Apa kultivasi anak ini? Apakah dia benar-benar manusia abadi tahap awal? Tidak, dia telah mencapai manusia abadi tingkat menengah. His, dua hingga tiga tahun pengasingan dan dia berhasil menembus dunia kecil. Saat itu, dia mungkin berada di puncak tahap awal manusia abadi. Mundur dulu. Wash, 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 lebih dari selusin sosok berubah menjadi aliran cahaya, melaju kencang ke segala arah. Inilah alasan mengapa mereka berani menyerang Ningki. Mereka tidak percaya bahwa Ningki dapat menangkap dan menekan mereka semua. Dengan cara ini, peluang setiap orang untuk melarikan diri adalah sama. Saat mereka melarikan diri, sosok Ningki secara bertahap menjadi kabur di mata sembilan pedang dan yang lainnya. Kemudian, setiap beberapa nafas, sesosok tubuh akan jatuh dari langit seperti bola meriam, menghantam tanah. Sembilan pedang dan yang lainnya mengenali orang-orang ini. Mereka lah yang baru saja menyerang Ningki. Di antara murid sekte dalam, setengah dari mereka berasal dari Elixir Peak dan setengah lainnya dari Great River Peak. Keributan di sini menarik perhatian Fan Zheng dan yang lainnya. Bahkan Huayu dan yang lainnya bergegas kembali. Apakah saudara Ning keluar dari pengasingan? Mata Huayu berbinar. Keempat murid yang berdiri di sampingnya bukan lagi empat murid sebelumnya. Mereka semua dipanggil kembali oleh Huang Tong. Hanya Huayu yang tidak tergerak oleh Huang Tong. Huayu secara terang-terangan telah melanggar perintah Huang Tong, namun Huang Tong tidak memiliki keberanian untuk pergi ke puncak bulan hilang untuk mencarinya. Ini karena keempat murid yang dipanggil kembali mengatakan dengan sangat jelas bahwa Huayu telah sepenuhnya memihak Ningki. Lusinan pilar di depannya semuanya dipotong oleh Huayu. Kakak senior Fan, apakah itu dia? Sekelompok murid baru puncak bulan hilang memandang Fan Zheng dengan heran. Walaupun jumlahnya tidak banyak dan tidak bisa dibandingkan dengan puncak lainnya, dan kebanyakan dari mereka adalah murid yang kurang berprestasi di puncak lain, masih ada sekitar 70 hingga 80 orang. Dibandingkan dengan 20 hingga 30 orang asli dan lebih dari selusin yang bergabung dengan Golden Sun Peak, itu jauh lebih baik. Alasan utamanya adalah selama dua tahun pengasingan Ningki, Ying Zheng Xuan mengumumkan bahwa setiap murid puncak bulan hilang akan menerima dua pil Giyokroh tingkat satu setiap bulan. Meski jumlahnya kecil, nilainya sangat tinggi. Fan Zheng dan yang lainnya langsung gembira. Belakangan, ketika berita itu menyebar, beberapa puncak tidak mempercayainya. Bahkan ada rumor bahwa ini adalah metode yang digunakan oleh puncak bulan hilang untuk menipu langit. Mereka berencana menggunakan metode ini untuk menghidupkan kembali puncak bulan yang hilang. Namun, beberapa murid yang kurang beruntung memilih datang ke puncak bulan hilang untuk mencoba peruntungan. Biasanya, ketika mereka berada di puncak aslinya, mereka hanya bisa mendapatkan 50 hingga 60 pil spirit jade tingkat rendah tingkat pertama dalam setahun, yang setara dengan beberapa pil spirit jade tingkat pertama tingkat atas. Dengan cara ini, selama mereka tinggal di puncak bulan hilang selama sebulan, mereka bisa mendapatkan pil roh Giyok senilai hampir satu tahun. Mengapa tidak? Itu benar, itu dia. Fan Zheng dan murid-murid lain dari generasi tua dari puncak bulan hilang menganggupkan kepala, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tahu betul bahwa alasan mengapa Ying Zheng Xuan tiba-tiba bisa mengeluarkan pil Giyok spiritual tingkat satu kelas atas ada hubungannya dengan Ningki. Oleh karena itu, cara mereka memandang Ningki sekarang berbeda dari sebelumnya. Masih ada rasa takut, tapi juga sedikit rasa hormat. Ketika sosok terakhir terhempas ke tanah, sosok Ningki akhirnya muncul di depan semua orang saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Huayu sudah lari untuk menebang pohon itu. Melihat itu, keempat murid lainnya saling berpandangan dan bergegas menebang pohon itu. Ini benar-benar berbeda dari empat sebelumnya. Saat itu, mereka berempat sangat takut terlibat dengan Ningki. Bahkan jika Ningki menekan sembilan pedang, mereka masih takut dan tidak berani memilih. Pada akhirnya, dia dipanggil kembali oleh Huang Tong. Sepertinya dia diatur untuk pergi ke tempat terpencil di luar sekte Suan Jian untuk melakukan sesuatu. Segera, lima belas pilar baru didirikan. Huayu dan yang lainnya menggantung orang-orang yang tidak sadarkan diri itu di pilar satu per satu. Semua tulang di tubuh mereka patah. Di kejauhan, ada tambahan rasa takut pada sepasang mata yang mengamati tempat ini. Saat ini, pilarnya sudah bertambah dari satu menjadi hampir tiga puluh. Sekelompok murid dari puncak bulan hilang yang asli masih menjaga Wang Tao dan yang lainnya, terlihat setia dan berbakti, tetapi ada sedikit kelelahan di wajah mereka. Setelah menemani Wang Tao dan yang lainnya selama dua hingga tiga tahun, melihat Ningki menekan satu demi satu murid batin dan meledakkan mereka, itu sama dengan mereka menjadi tegang sepanjang waktu, takut suatu hari nanti giliran mereka. Mereka ingin pergi, tetapi tidak berani, dan tidak mau pergi begitu saja. Mereka telah meninggalkan puncak bulan hilang, dan jika mereka bahkan tidak bisa memeluk paha puncak matahari emas, maka jika masalah ini menyebar, tidak ada puncak gunung yang akan menerima mereka. Mereka. Saudara Ning, ada Wen Senior yang ingin bertemu denganmu. Oh, itu yang perempuan. Huayu mendekati Ningki dan berkata. 2297. Ledakan. Saat dia berjalan ke pintu ruang pemurnian pil, Ningki mendengar suara keras, dan awan asap hitam melayang keluar. Setelah itu, beberapa sosok keluar dalam keadaan menyedihkan, tubuh mereka penuh dengan pecahan tungku pil. Kamu membuatku takut setengah mati. Sedikit lagi. Huh, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku pasti tidak akan datang ke puncak kekurangan bulan hanya untuk beberapa pil roh giok. Dua pil roh giok kelas atas sebulan, layak untuk menderita sedikit cedera. Beberapa murid baru Moon Le Kingpik mengeluh dengan suara rendah. Tiba-tiba, mereka menyadari ada sosok yang berdiri di depan mereka. Mereka mendongat dan mengukurnya. Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu, murid penyapu, siapa kamu? Jubah yang dikenakan Ningki dibuat khusus untuk murid-murid aula luar negeri, sehingga identitas Ningki dapat diketahui dari pakaiannya. Kakak tertua ada di dalam. Ningki tersenyum. Kakak tertua memang ada di dalam, tapi kamu. Tunggu. Ekspresi orang-orang di sampingnya tiba-tiba berubah. Mereka menarik orang itu kembali dan menghentikannya untuk melanjutkan. Ketika pria yang ingin menanyakan identitas Ningki melihat ini, sedikit kecurigaan melintas di matanya. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah, dan ketika dia melihat Ningki lagi, ada sedikit ketakutan dan rasa ingin tahu di matanya. Saudara muda Ning, kamu keluar dari pengasingan. Ying Zheng Xuan keluar dari ruang pil dan menatap Ningki dengan heran. Di saat yang sama, ada sedikit rasa malu di wajahnya. Bagaimanapun, tunggu itu meledak lagi di depan Ningki. Saudara muda Ning. Ning. Itu benar-benar dia. Beberapa murid dari puncak kurangnya bulan buru-buru membungku kepada Ningki, salam, kakak senior Ning. Mereka adalah murid sekte luar, dan menurut pembagian sekte Suan Jian, tidak peduli seberapa rendah senioritas murid sekte luar, para murid penyapu harus memanggil mereka sebagai saudara senior. Misalnya, Huang Tong telah memasuki sekte lebih lama dari Liu He, Bai Jing dan yang lainnya, tetapi ketika dia melihat mereka berdua, dia akan tetap memanggil mereka sebagai kakak laki-laki. Alasan mengapa mereka memanggil kakak senior Ningki adalah karena penampilan Ningki di puncak kurangnya bulan terlalu mempesona. Itu sangat mempesona sehingga mereka sudah melupakan identitas Ningki sebagai murid penyapu. Untuk dapat menekan sembilan pedang dari erti mortal yang sempurna, berapa banyak orang di sekte dalam yang dapat dibandingkan dengan metode seperti itu. Iya. Ningki menganggup dengan acu tak acu, lalu mengikuti Ying Zheng Suan ke ruang pil, sementara beberapa murid dari puncak kurangnya bulan menjaga pintu dengan penuh semangat. Aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan murid penyapu legendaris segera setelah kita tiba. Apakah kamu baru saja menyadarinya? Auranya sepertinya tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Dia jelas berada di tahap keabadian manusia tingkat menengah. Apakah kamu lupa kalau senior apprentice brother Ning telah mengasingkan diri selama dua tahun terakhir? Mungkin dia baru saja menerobos. Cek-cek, dengan cara ini, membuktikan bahwa dia tidak menyembunyikan budidayanya sama sekali. Kalau tidak, mengapa dia melakukan tindakan yang tidak perlu? Kamu tidak menyembunyikan kultifasimu. Kekuatan tempur semacam ini terlalu mengerikan. Beberapa dari mereka melirik ke ruang alkimia dan kemudian saling memandang. Mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ruang alkimia. Ying Zheng Xuan memberitahu Ning Qi tentang perubahan puncak bulan hilang selama dua hingga tiga tahun terakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa Spirit Qi telah berlipat ganda dan masih meningkat, Ying Zheng Xuan juga telah menggunakan 100 ribu pil Spirit Jade yang diberikan Ning Qi kepadanya untuk merekrut sekelompok murid baru dan menukarnya dengan banyak pil Spirit Jade. Mendengar ini, Ning Qi menghela nafas lega. Dia salah memperkirakan dan tidak memiliki cukup pil roh giok. Untungnya, Ying Zheng Xuan telah mempersiapkannya terlebih dahulu, jadi mereka tidak akan membuang banyak waktu. Junior Apprentice Broterning, ada total 600 ribu set bahan spiritual untuk menyempurnakan pil giok spiritual, dan saya hanya menggunakan 50 ribu pil giok spiritual tingkat pertama kelas terbaik untuk menukarnya. Tapi Magang Junior Broterning, yakinlah, saya menukarnya di 10 pasar darurat yang berbeda, ditambah bahan spiritual untuk menyempurnakan pil giok spiritual sangat umum, dan masing-masing akademi besar mengonsumsi banyak pil giok spiritual setiap tahun. Jumlah pil roh giok yang digunakan oleh sekte setiap tahun sangat besar. 600 ribu porsi Spirit Jade Pils ini tidak akan menarik perhatian siapapun. Ying Zheng Xuan menyerahkan cincin interspatial kepada Ning Qi. 600 ribu porsi. Ning Qi memindainya dengan kehendak ilahi dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Saat itu, 55 ribu porsi Spirit Jade Pils dimurnikan menjadi sekitar 1,7 juta Spirit Jade Pils. Jika dia memurnikan 600 ribu porsi, itu berarti hampir 20 juta pil roh giok. Mungkin itu akan cukup untuk dia gunakan sampai dia mencapai tahap manusia abadi yang sempurna. Spirit Jade Pils hanya cocok untuk dikonsumsi oleh manusia abadi, sedangkan Earth Spirit Pils cocok untuk dikonsumsi oleh Earth Immortal. Nilainya lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada pelet giok roh, dan dewa bumi dari sekte swanjian kami hanya bisa mendapatkan lebih dari 10 setiap tahunnya. Jika kita menggunakan poin kontribusi untuk menukarnya. Jika kita menukarnya dengan poin kontribusi, 10 ribu poin kontribusi adalah 50 kali lipat harga pil roh giok kelas atas. Berikut 10 porsi Spirit Jade Pils. Jika Junior Apprentice Brother Ning dapat memurnikan pil roh bumi, saya akan menggunakan pil roh bumi Anda untuk ditukar dengan pil roh giok di luar. Jika saya menggunakannya di sekte, saya khawatir itu akan menarik perhatian Ye Rulong. Ying Zheng Xuan memberi Ningki sebuah slip giok dan cincin interspatial lainnya. Slip giok berisi resep pil, sedangkan cincin interspatial berisi bahan pemurnian spirit Jade Pils. Pil roh bumi. Ya, aku akan mencobanya ketika aku kembali. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ying Zheng Xuan mengira Ningki akan pergi dan membuka mulutnya. Dia ingin mengobrol lebih banyak dengan Ningki, terutama tentang perubahan puncak bulan hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dia selalu berterima kasih kepada Ningki. Selama ini, tujuan terbesar Ying Zheng Xuan adalah membuat puncak bulan hilang bangkit. Dia tidak ingin tidak dapat menemukan puncak bulan hilang ketika Ying Zizai kembali ke sekte pedang mistik di masa depan. Kakak magang senior, ada yang ingin ku tanyakan padamu? Ningki tersenyum. Junior apprentice saudara Ning, silakan bertanya. Ying Zheng Xuan mengangguk. Saya mendengar bahwa sekte pedang mistik kita memiliki seni pedang tertinggi yang disebut seni pedang pemadam emosi. Saya ingin tahu apakah kakak magang senior mengetahuinya. Ningki tersenyum. Ekspresi Ying Zheng Xuan sedikit berubah saat dia menatap Ningki dengan heran. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Seni pedang pemadam emosi. Ekspresinya agak aneh. Saya mendengarnya secara tidak sengaja. Ningki tersenyum. Memang banyak orang luar yang tahu tentang keberadaan seni pedang pemadam emosi. Kamu harus tahu bahwa bintang leluhur kita adalah tempat kelahiran semua dewa, bukan? Bahkan kaisar abadi pertama di dunia abadi berasal dari bintang leluhur kita. Ya, hanya saja bintang leluhur telah menurun dan menjadi planet tingkat enam. He he, aku bertanya-tanya kapan klasifikasi ini dimulai. Planet tingkat enam berarti orang terkuat di bintang leluhur hanya bisa menjadi dewa abadi. Mungkin karena keberadaan dewa yang mendalam ini sehingga tempat lain di dunia abadi mengenali tingkat bintang leluhur, senior ini adalah sekte nomor satu bintang leluhur, sekte Yuqing. Dahulu kala, dia datang ke sekte pedang mistik kami dan meminta seni pedang pemadam emosi. Patriark Suanjian bukanlah tandingannya, jadi dia hanya bisa memberinya salinan seni pedang pemadam emosi. Belakangan, ada berita bahwa Patriark Sekte Yuqing mengamuk saat berkultivasi. 2298 Jadi, tidak ada cara lain untuk mempelajari ilmu pedang tanpa gairah. Ningki tersenyum. Sepertinya mereka tidak membicarakan sesuatu yang serius, tapi lebih seperti obrolan santai. Sikapnya menginfeksi Ying Zheng Suan, dan keseriusan di matanya perlahan menghilang. Dia tersenyum dan berkata, bukannya tidak mungkin. Oh, bagaimana leluhur klan Yuqing memperoleh ilmu pedang tanpa gairah? Jika Anda ingin mempelajarinya, Anda dapat memintanya kepada leluhur ketika Anda menerobos ke alam abadi yang abstrus. Saya yakin leluhur akan memberikannya kepada Anda. Ying Zheng Suan tersenyum. Apakah begitu? Ningki tidak bisa tidak merenung. Bukankah ini akan memakan waktu lama? Tapi jika dia bisa menyelesaikan misi ilmu pedang tanpa gairah setelah mencapai rana itu, hadiah misinya akan lebih berharga. Memikirkan hal ini, Ningki memeriksa detail misinya. Memang tidak ada batasan waktu yang disebutkan. Ia hanya mengatakan bahwa sistem akan memberi penghargaan kepada tuan rumah dengan kemajuan kecil di bidangnya setelah menyelesaikan misi. Tidak ada indikasi mengenai wilayah tersebut. Saudara bela diri muda Ning. Ying Zheng Suan sedikit terkejut saat melihat Ningki benar-benar mempertimbangkan sarannya. Itu hanya lelucon. Belum lagi Ningki, bahkan leluhur suanjian yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak dapat menyentuh tepi alam abadi yang abstrus. Kakak tertua, konon bintang leluhur adalah tempat kelahiran para dewa. Aku ingin tahu apakah ada catatan rincin mengenai hal ini. Ningki tersenyum. Hem. Ying Zheng Suan terkejut. Topik pembicaraan Ningki terlalu luas, tapi dia merenung dengan serius dan berkata, hanya ada sembilan sejarah yang tercatat. Setiap zaman kuno dibagi menjadi tiga belas era, dan setiap era berlangsung selama delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tahun. Saudara bela diri muda, maukah Anda mengetahui catatannya zaman apa? Hanya sembilan era. Ningki terkejut. Little Six telah menyebutkan bahwa kaisar abadi yang paling lama hidup selama sepuluh ribu kalpa dan dikenal sebagai kaisar abadi dari segala usia. Bahkan seseorang seperti Daoyan telah hidup tidak kurang dari satu era. Bukankah catatan sejarah bintang leluhur terlalu pendek? Ying Zheng Suan tersenyum pahit. Bintang leluhur telah jatuh. Semua sekte terkuat telah pergi, dan mereka juga telah membawa catatan sejarah bintang leluhur bersama mereka. Beberapa catatan kuno bintang leluhur yang telah dicatat oleh sekte pedang mistik kita beberapa dari bintang leluhur peristiwa besar, dan rentang waktunya hanya sembilan generasi. Jika ingin membaca lebih lanjut, Anda hanya bisa pergi ke Jade Clear Gate. Mungkin masih ada beberapa lagi, tapi tidak terlalu banyak. Sekte yang ada di bintang leluhur sekarang hanyalah bintang yang sedang naik daun. Sembilan Gu. Terima kasih, kakak perempuan tertua. Ningki tertawa. Saat ini, yang terbaik baginya adalah tetap tinggal di sekte Suanjian dan terus berkultivasi serta meningkatkan kekuatannya. Hanya ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu barulah dia bisa keluar dan berkeliaran. Jika itu adalah sekolah Yuqing, dia mungkin akan bersekolah di sana di masa depan, tetapi tidak sekarang. Tidak masalah. Kamu bisa meminjamnya dengan 100 poin kontribusi. Aku akan meminjamnya untukmu sekarang. Ying Zheng Suan tersenyum. Ying Zheng Suan pergi ke olamisi, jadi Ningki kembali ke halaman. Saat dia hendak menuju ke tempat latihan untuk berkultivasi, Ningki tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk halaman sambil tersenyum. Murid pribadi leluhur tua puncak eliksir, Li Changtong, mengundang saudara muda Ning untuk keluar. Murid pribadi leluhur tua puncak eliksir, Yan Fei Wu, mengundang saudara muda Ning untuk keluar. Murid pribadi leluhur tua puncak eliksir, Yang Xiaolong, mengundang saudara muda Ning untuk keluar. Murid pribadi Jiang, Su Zhang Xin, leluhur tua puncak sungai besar, mengundang saudara muda Ning untuk keluar. Murid pribadi Jiang, leluhur tua puncak sungai besar, Yuan Long, mengundang saudara muda Ning untuk keluar. Di luar, lima sosok berkumpul. Empat pria dan satu wanita. Masing-masing aura mereka tidak lebih lemah dari Jiujian. Ketika Jiujian melihat Li Changtong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Rasa terhina muncul di hatinya. Li Changtong adalah murid pribadi Ye Rulong, generasi yang sama dengan Ye Tian. Dia adalah bibi bela diri Jiujian, tetapi usia mereka berdua hampir sama. Mereka telah berkultivasi bersama selama beberapa waktu ketika mereka masih muda. Ketika Li Changtong tiba, dia bahkan tidak melihat ke arah Jiujian. Dia hanya melihat ke pintu halaman dengan ekspresi serius. Kali ini kita terselamatkan. Liu He dan Bai Jing saling memandang dan melihat secerca harapan. Dengan lima dewa bumi di lingkaran penuh yang bekerja bersama, tidak peduli apapun, orang itu tidak akan cocok untuk mereka, bukan? Wow, ketiga orang itu adalah murid pribadi paling terkenal di bawah leluhur Tua Ye. Kakak senior Su dan kakak senior Yuan juga merupakan murid sekte dalam teratas di bawah leluhur Tua Jiang. Saya tidak menyangka mereka berlima akan berkumpul. Apakah mereka berencana untuk menekan Ningbaixuan bersama-sama? Jika mereka bergabung, itu memang agak tidak masuk akal. Namun, kekuatan tempur Ningbaixuan terlalu mengerikan. Jika mereka tidak bergabung, saya khawatir tidak ada murid sekte dalam yang bisa menandinginya. Apa yang tidak masuk akal? Leluhur Tua Ye dan yang lainnya sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan bergerak dan membiarkan murid-murid mereka menangani masalah ini. Namun, mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak dapat bergabung. Bulan Hilangpik juga bisa mengirim orang untuk membantu, hehe. Kekuatan Ying Zhengzuan mirip dengan kita. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak bisa. Kita tidak berada di level yang sama. Para murid sekte Suanjian berbisik satu sama lain dan berdiskusi dengan suara rendah. Namun, mata mereka tertuju pada Li Changtong dan yang lainnya. Ayo kita buka taruhannya. Taruhan kecil baik untuk suasana hati, tapi taruhan besar berdampak buruk bagi tubuh. Jika kamu ingin bersenang-senang, kamu bisa datang kepadaku. Minimal satu batu surgawi tingkat rendah, dan maksimal adalah sepuluh batu surgawi tingkat rendah. Seorang murid sekte dalam yang memancarkan aura earth immortal yang sempurna berteriak dengan keras. Li Changtong dan yang lainnya memperhatikan keributan itu dan melirik orang itu. Mereka memalingkan muka dengan ekspresi aneh. Latar belakang orang itu tidak lebih rendah dari mereka, jadi Li Changtong dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa tentang omong kosongnya. Banyak murid sekte Suanjian langsung mendekati bumi abadi yang sempurna. Bahkan murid-murid dari puncak hilang bulan berjalan mendekat dengan penuh minat. Kakak Bai, bukankah rasio ini terlalu rendah? Jika kakak senior Li Changtong dan yang lainnya menang, mereka hanya bisa kehilangan setengah keping batu abadi. Ningbei Suan bahkan lebih konyol lagi. Sepuluh batu abadi untuk satu. Itu benar. Jika kamu kalah, maka kamu kalah sebanyak itu. Jika kamu menang, biarlah. Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu tidak ingin bertaruh, pergilah. Jangan hentikan aku untuk memasang taruhanku. Wajah Bai Si Jiang menjadi dingin, dan beberapa murid sekte dalam yang langsung keberatan tidak berani bersuara. Adapun murid sekte luar, kebanyakan dari mereka hanya menonton pertunjukan, dan hanya sedikit yang mampu mengeluarkan beberapa batu abadi untuk dipertaruhkan. Kebanyakan dari mereka mempunyai kantong kosong, jadi mereka tidak punya cara untuk bertaruh meskipun mereka menginginkannya. Karena peluang Ningki terlalu rendah, Li Zhang Tong dan yang lainnya bekerja sama kali ini, dan masing-masing dari mereka sangat terkenal di sekte Suanjian. Jadi, 90% taruhan dipasang pada Li Zhang Tong dan yang lainnya, dan hanya 10% dipasang pada Ningki. Dengan cara ini, jika mereka kalah, mereka bahkan tidak memiliki 10 batu abadi yang tersisa. Dia hanya bisa memenangkan satu batu abadi tingkat rendah. Dia keluar, tidak ada lagi taruhan yang diperbolehkan. Mata Baishi yang tajam, dan ketika dia melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari halaman, dia segera menyingkirkan batu abadi itu, dan kemudian melihatnya dengan antisipasi. So, so. Ribuan tatapan terfokus pada Ningki. Kalian berlima, datanglah padaku bersama-sama. 2299. Apakah kamu akan bertarung? Ningki mengerutkan kening. Masih ada yang harus kulakukan. Jika kamu tidak ingin berkelahi, silakan pergi. Saya pernah mendengar bahwa saudara muda Ning mahir dalam seni bela diri dan dapat menghancurkan pedang hanya dengan menjentikkan jarinya. Saya ingin belajar satu atau dua hal dari Anda hari ini. Li Zhang Tong dan empat orang lainnya saling memandang dan tersenyum pada Ningki. Karena kamu di sini, kamu harusnya tahu konsekuensi dari kegagalan. Ningki tersenyum dan melirik sembilan pedang. Ekspresi Li Zhang Tong dan empat orang lainnya sedikit berubah. Murid pribadi Jiangkun, Yuan Long, terkikik dan berkata, Jika kita kalah, tidak bisakah kita bertahan? Saya tidak bisa. Ningki tersenyum tipis. Mata Yuan Long berkilat dingin. Dia menyingkirkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan senyuman palsu, Kalau begitu mari kita bertanya pada saudara muda Ning tentang teknik pemurnian tubuhmu. Selain Yeru Long, bahkan Jiangkun telah menawarkan posisi sebagai penerus sejati. Kalau tidak, mereka tidak akan mempertaruhkan reputasi mereka untuk datang ke puncak bulan hilang. Pertarungan hari ini, apapun yang terjadi, harus dilakukan terlebih dahulu. Jika menang, salah satu dari mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid sejati dalam satu ikatan. Jika kalah, mereka hanya akan kehilangan sebagian mukanya, namun nyawa mereka tidak dalam bahaya. Formasi pedang perebutan bulan, Li Zhang Tong berteriak dengan dingin. Lima pedang terbang keluar dari tubuh mereka. Saat itu juga, sinar matahari seolah terhalang. Lima pedang surgawi membentuk formasi, mengelilingi Ningki. Di saat yang sama, bulan Purnama muncul di tengah formasi. Energi spiritual surgawi yang dikaitkan dengan Yin keluar dari bulan Purnama. Suhu di puncak bulan hilang tiba-tiba turun drastis. Formasi pedang genggam bulan, mereka sudah siap. Bai Xi Jiang hanya bisa menghela nafas. Para murid Sekte Suan Jian di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi keheranan. Formasi pedang pengumpul bulan adalah salah satu dari tiga formasi pedang besar Sekte Suan Jian, dan juga merupakan formasi pedang dengan tingkat kebebasan tertinggi. Selama seseorang berada di atas alam abadi bumi, mereka dapat membentuknya, tetapi formasi pedang membutuhkan setidaknya lima pedang abadi kelas atas. Batas atasnya adalah 99. Ada pepatah di Sekte Suan Jian, begitu bulan ditarik keluar, 10 ribu mil akan membeku. Dapat dilihat dari sini bahwa efek formasi pedang Moon Klaseb berhubungan dengan S. Ketika lima dewa duniawi tahap kesempurnaan mengeksekusi formasi pedang Moon Klaseb secara bersamaan, maka peningkatan kekuatan yang mereka peroleh sama sekali tidak sesederhana satu tambah satu, dan serangan terkuat mereka setidaknya sebanding dengan setengah dewa surgawi. Harga penukaran formasi pedang genggam bulan di Aula Misi mencapai 3 juta poin kontribusi. Jika dijumlahkan berlima, jumlahnya 15 juta. Meskipun kakak senior Li Changtong dan yang lainnya kuat, mereka tidak dapat mengumpulkan poin kontribusi sebanyak itu, bukan? Mungkinkah itu Patriark Ye dan Patriark Jiang? Set, ada baiknya kamu mengetahuinya, jangan mengatakannya keras-keras. Di kejauhan, setelah Fan Zheng dan yang lainnya melihat Li Zhangtong mengeksekusi formasi pedang Moon Klaseb, ekspresi mereka langsung menjadi sedikit terkejut dan bingung. Kami sepakat untuk tidak ikut campur dalam perkelahian antar murid, tapi kedua leluhur itu. Seorang murid dari Puncak Bulan hilang bergumam dengan ketidakpuasan. Namun, dia tidak berani berbicara terlalu belak-belakan. Dengan budidayanya di tahap-tengah tahap keabadian manusia, jika orang lain mengetahui bahwa dia sedang berbicara tentang Patriark Abadi Emas, dia mungkin akan dikeluarkan dari Sekte Suanjian. Jika kamu tidak punya bukti, jangan sebarkan masalah ini. Mungkin mereka benar-benar mendapatkan poin kontribusi mereka sendiri dan kebetulan menukarnya dengan formasi pedang genggam bulan. Terkadang, semuanya terjadi secara kebetulan. Fan Zheng mencibir dan berkata, ejekan dalam kata-katanya dapat didengar oleh semua orang, dan hati mereka marah. Hanya dalam waktu singkat, setelah Li Zhangtong dan yang lainnya mengeksekusi formasi pedang genggam bulan, dengan Ningki sebagai pusatnya, radius puluhan kaki seluruhnya tertutup lapisan S tipis. Bulan Purnama di langit terus-menerus memancarkan Ki Abadi atribut Yin. Tingkat dinginnya S tipis juga meningkat secara gila-gilaan. Fenomena yang ditimbulkan oleh formasi pedang saja sudah cukup untuk melumpuhkan keberadaan tahap manusia abadi, menyebabkan mereka tidak dapat menggerakkan tangan dan kaki mereka dengan bebas. Ini juga akan memiliki dampak tertentu pada keberadaan tahap keabadian bumi. Formasi Pedang Pembunuh Abadi Ningki berteriak dengan suara rendah. Pedang hitam tiba-tiba menerobos udara dan menuju kelima pedang abadi. Formasi Pedang Pembunuh Abadi Banyak orang mengungkapkan ekspresi keheranan dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Formasi Pedang Pembunuh Abadi yang diteliti oleh orang itu. Bagaimana dia bisa tahu? Tidak? Ini sama sekali bukan formasi pedang. Mata Bai Xi Jiang bergerak sedikit dan dengan cepat mengunci pedang hitam itu. Matanya menunjukkan ekspresi pemahaman. Jadi ketika Ningbaixuan memasuki Sekte Suanjian, dia dipanggil master oleh Yang Mulia Pedang Terbang yang ditinggalkan di rumah pedang. Li Zhang Tong dan yang lainnya terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, pedang hitam itu sudah terbelah menjadi dua. Poin kuncinya adalah, ia bahkan tidak menyentuh lima pedang terbang kualitas terbaik. Sebaliknya, ia dibekukan menjadi dua oleh Qi Dingin. Hahaha. Liu He tidak bisa menahan tawa liar. Adegan ini membuatnya merasa bahwa Ningki sudah kehabisan akal. Dia tidak berani menggunakan tinjunya. Dia takut dingin. Mata Wang Tao berbinar. Jiu Jian dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar karena kegembiraan dan menatap Ningki. Li Zhang Tong dan yang lainnya juga memikirkan hal yang sama. Sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Mereka saling memandang dan sedikit mengangguk. Sesaat kemudian, bulan Purnama di langit tiba-tiba menghilang dengan keras. Itu berubah menjadi Ki Surgawi yang paling murni dengan atribut Yin. Ki Surgawi ini sangat kuat. Jumlah Ki Abadi jauh lebih banyak daripada gabungan Li Zhang Tong dan empat orang lainnya. Itu tiga sampai lima kali lebih banyak dari mereka. Ki Abadi dengan panik melonjak ke dalam lima pedang abadi tingkat tertinggi. Kemudian, lapisan es tipis terbentuk di tubuh mereka. Permukaan pedang tampaknya diukir secara alami dengan pola kuno, dan membawa niat dingin saat menyerang Ningki. Pada saat ini, Ningki sedang menyingkirkan kedua bagian pedang hitam itu. Saat dia berdiri, sebilah pedang berujung tiga dan bermata dua yang mempesona muncul di tangannya. Dengan sapuan ringan, lima pedang abadi berubah menjadi debu. Udara di sekitarnya berangsur-angsur menghangat, dan fenomena di langit pun menghilang. Pada saat ini, Ningki telah menyingkirkan pedang berujung tiga dan bermata dua itu. Formasi pedang penangkap bulan ini memang cukup kuat. Jika dia tidak menggunakan pedang berujung tiga dan bermata dua, Ningki pasti harus mengeluarkan banyak usaha untuk menghadapinya. Untuk menghemat waktu, Ningki cukup mengeluarkan senjata yang telah ditentukan oleh sistem sebagai item pencarian, senjata Dewa Kuno Erlang Sian Sheng, untuk mencobanya. Meski semuanya disembunyikan oleh sistem, itu sama dengan pedang pembunuh naga. Hanya dengan mengandalkan tebasan murni, kekuatannya juga sangat mengesankan. Hai! Ketika Bai Si Jiang dan murid-murid lain yang menonton dari pinggir lapangan melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Saat formasi pedang pengumpul bulan masih ada, mereka tidak merasa kedinginan. Salah satu dari tiga formasi pedang besar dari sekte pedang mistik, formasi pedang pengumpul bulan, hancur begitu saja. Bagaimana dia melakukan tindakannya? Sepertinya aku melihat senjata abadi, tapi aku tidak melihatnya dengan jelas. 2300 Of! Li Zhang Tong dan empat orang lainnya mengeluarkan seteguk darah panas. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, sakit hati, dan ketakutan. Dia terkejut karena metode Ningki begitu ampuh. Dia merasa kasihan dengan pedang abadi kelas atas yang baru saja dia peroleh dan belum melakukan pemanasan sebelum hancur berkeping-keping. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Menurut rumor yang beredar, murid di depannya suka memukul murid sekte Suan Jian yang datang untuk menantangnya. Contoh yang paling terkenal adalah Wang Tao, yang dipukuli dari tahap awal tahap keabadian bumi hingga bahkan bukan seorang keabadian duniawi. Apakah kamu masih ingin bertarung? Ningki tersenyum. Setelah tiga napas waktu, mereka berlima akhirnya bereaksi. Yuan Long dengan hati-hati bertanya, jika kami tidak bertarung, kamu akan melepaskan kami. Ningki menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika kita bertengkar? Kata Yan Fei. Seperti dia. Ningki menunjuk ke arah Wang Tao. Mereka berlima memandang Wang Tao. Melihat itu, Wang Tao hampir pingsan, hatinya dipenuhi amarah, namun dia tidak berani menunjukkannya. Dengan begitu banyak orang yang tergantung di pilar, mengapa Ningki ingin menggunakan dia sebagai contoh? Sembilan pedang segera menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Li Zhang Tong. Itu terlalu memalukan, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan kehilangan begitu banyak muka di depan bibi senior tercinta. Melihat itu, mereka berlima saling berpandangan. Pada akhirnya, Yang Xiaolong mengatupkan giginya, menatap lurus ke arah Ningki, dan berkata, semuanya, meskipun formasi pedang pengumpul bulan telah rusak, jika kita berlima bergandengan tangan, kita masih memiliki kesempatan untuk menekannya. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada orang di belakangnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat Li Zhang Tong dan yang lainnya telah berjalan ke pilar yang baru dibangun dan menggantung diri di atasnya. Ketika mereka tiba, Huayu telah memimpin empat murid lainnya untuk menebang pohon. Sekarang, itu bisa digunakan. Apakah kamu ingin bertarung? Ningki memandang Yang Xiaolong. Yang Xiaolong memandang Li Zhang Tong dan yang lainnya, lalu melihat murid Sekte Suan Jian di sekitarnya, matanya menunjukkan sedikit dekat. Saat dia hendak bergerak, Yang Xiaolong tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Segera setelah itu, Yang Xiaolong merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Kemudian, tubuhnya terangkat ke udara, tetapi sebelum dia bisa terbang terlalu tinggi, dia merasakan pukulan keras lagi di punggungnya, dan dengan keras jatuh ke tanah. Bang! Bang! Lukisan Rein, gantungkan. Dengan mengatakan itu, Ningki berbalik dan berjalan kembali ke halaman, bahkan tidak melirik Yang Xiaolong yang terbaring di tanah. Nafas Yang Xiaolong yang awalnya tampan dan bersemangat sangat lemah. Jika bukan karena tingkat kultifasinya yang tinggi, dia pasti sudah mati. Huayu dengan penuh semangat menggantungkan Yang Xiaolong di pilar. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Bahkan lima dewa bumi lingkaran penuh dengan formasi pedang ketapel bulan tidak mampu menekan Ningki. Apakah ada orang di Sekte Suanjian yang bisa menghadapinya? Mungkin, hanya murid sejati yang punya kesempatan. Li Zhang Tong dan yang lainnya beruntung. Selain Yang Xiaolong, empat lainnya hanya kehilangan pedang abadi dan menderita beberapa luka dalam. Tampaknya mereka tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekilas, di antara puluhan orang yang tergantung di pilar, hanya empat orang yang terlihat segar dan halus. Ai, dengan amarah Yang Xiaolong, dia tahu dia akan kalah. Jadi kenapa repot-repot berkelahi? Bukankah kita membiarkan para junior menertawakan kita sekarang? Yuan Long hanya bisa menghela nafas. Itu urusan kami jika kami tidak bertengkar, tapi urusan Yang Xiaolong jika dia ingin bertarung. Mengapa kamu mengejek kami? Yan Fei Wu berkata dengan dingin. Berhentilah berdebat, mari kita pikirkan masa depan. Su Zhang Xin berkata dengan acuh tak acuh. Akan ada seseorang yang bisa menekannya. Mari kita tunggu. Li Zhang Tong tanpa ekspresi memandang ke arah halaman. Bibi kecil yang senior. Jiu Jian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyapanya. Lagi pula, Li Zhang Tong sedang tergantung tepat di sebelahnya. Li Zhang Tong melirik Jiu Jian, lalu menutup matanya perlahan. Melihat ini, Jiu Jian menjadi bingung. Ayo, saudara junior yang bertaruh pada Ning Bei Xuan untuk menang. Datanglah. Kakak senior akan malu menerima batu abadi dari yang lain. Melihat masalahnya telah diselesaikan, Bai Xi Jiang menyapa mereka dengan senyuman. Mereka yang memenangkan taruhan mengambil batu abadi dan pergi dengan senyuman di wajah mereka. Adapun mereka yang bertaruh pada harta karun yang salah, mereka memandang Bai Xi Jiang dengan enggan, berharap kakak senior ini dapat kembali dan mengembalikan batu abadi kepada mereka. Apa yang masih kamu lihat? Lain kali, jangan salah bertaruh. Tidak sanggup kalah. Bai Xi Jiang mengalihkan pandangannya, baik murid sekte luar maupun murid sekte dalam tersebar seperti burung dan binatang. Tidak lama kemudian, ledakan keras terdengar dari puncak eliksir dan puncak da Jiang. Ketika Fan Zheng dan yang lainnya mendengar ledakan keras, ekspresi mereka berubah. Ye Rulong dan Jiang Kun pasti tahu bahwa Li Zhang Tong dan yang lainnya sedang digantung. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu marah. Suara sebesar ini mungkin terdengar dari sudut gunung. Itu hancur berkeping-keping. Ketika Ying Zheng Xuan kembali ke puncak bulan hilang dari Aula Misi, ekspresinya berubah aneh ketika dia melihat Li Zhang Tong dan yang lainnya. Tak satu pun dari mereka berlima lebih lemah dari Jiujian, tapi mereka semua digantung di sini. Ini berarti meskipun mereka berlima bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Ningqi. Selain itu, Ningqi hanya menggunakan waktu yang dia habiskan untuk melakukan perjalanan antara Aula Misi dan Puncak Bulan Hilang. Saudari muda Zheng Xuan, kenapa kamu tidak menyuruh orang itu melepaskan kami? Yuan Long berkata sambil tersenyum. He he. Ying Zheng Xuan tersenyum dan memasuki halaman tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ekspresi Yuan Long berubah sangat jelek. Lupakan saja, bahkan jika dia ingin kita pergi, guru tidak boleh kehilangan muka. Mari kita tunggu guru mengirim seseorang untuk menekan orang ini terlebih dahulu. Su Zhang Xin menyarankan. Saudara muda Ning, ini adalah buku kuno yang kamu inginkan. Ying Zheng Xuan mengeluarkan gulungan batu giok dan menyerahkannya kepada Ningqi. Dia tidak tahu berapa lama Ningqi akan membacanya, jadi dia menghabiskan sejumlah poin kontribusi untuk membuat salinannya. Jika bukan karena batas waktu, dia juga akan bisa melihat adegan Ningqi menekan Li Zhang Tong dan yang lainnya. Terima kasih, kakak senior. Ningqi mengambil gulungan batu giok itu sambil tersenyum dan mengirimkan kesadaran ilahi ke dalamnya. Ying Zheng Xuan berdiri dan pergi. Buku kuno mencatat keseluruhan 117 era dari sembilan era kuno. Pada dasarnya mustahil bagi Ningqi untuk menyelesaikan membacanya dalam waktu singkat. Setelah Ying Zheng Xuan pergi, sosok Ningqi bergerak sedikit dan menghilang. Tempat pelatihan budidaya terbaik, lima tahun telah berlalu, dan Ningqi akhirnya menarik kembali kesadaran ilahi dari gulungan batu giok. Pikirannya dipenuhi dengan informasi tentang planet leluhur, tetapi tidak ada satupun yang berhubungan dengan dewa kuno. Naik turunnya sekte-sekte di sembilan era kuno semuanya tentang bintang-bintang yang sedang naik daun. Dia tidak berhasil menemukan informasi apapun seperti Guanko, Gunung Hua Guo, Pengadilan Surgawi, Surga Barat, Su, Abadi, Primordial, Tai Sang, dan kata kunci lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!